Selamat sore, selamat sehat buat kita semua. Setelah bertahun-tahun kami melakukan penelitian tentang CVT atau Continuous Variable Transmission untuk Matic. Akhirnya kami memecahkan solusi atau mendapatkan solusi tentang bagaimana membuat pulley yang benar dalam keperluan speed atau quad racing. Kami menyebutnya adalah Super Pulley. Dari seluruh bagian motor, yang paling sulit di-develop adalah bagian CVT. Karena terlalu banyak variable, yaitu gerajat pulley dan lain-lain, itu menyebabkan produk ini menjadi tidak mudah untuk dikembangkan. Tapi, sebelumnya kami telah berhasil membuat satu software aplikasi untuk simulasi, sehingga kami telah berhasil mendevelop langkah awal adalah untuk model NMAX. Begitu banyak produk yang ada di pasar, maka saya akan menjelaskan satu per satu apa yang menjadi perbedaannya. Oke, nah, ini adalah kami menyebutnya adalah Super Pulley, karena memang desainnya berbeda dari yang lain. Apa yang membedakan produk ini dengan produk yang ada di pasaran? Oke, jadi yang pertama adalah kalau produk originalnya itu busing-nya yang ini, ya, busing-nya ini terbuat dari besi cor, ya, dan ada juga yang aftermarket terbuat dari kuningan bronze, ya, ininya, busing-nya. Oke, nah, memang betul mengubah dari besi cor ke bronze, dia akan licin, tetapi bronze tidak tahan untuk jangka waktu lama, karena akan lebih cepat oblak. Apa yang kami lakukan untuk inovasi di bagian ini adalah, sebenarnya waktu mendevelop kami ada dua tipe, yaitu adalah menggunakan beryllium cooper, ya, dan satu menggunakan nickel bronze. Pusing-nya di sini, ya, ada materialnya seperti ini, nah, tapi setelah kami pertimbangkan, kami memutuskan menggunakan nickel bronze, sama seperti material yang dipakai untuk sitting clap dan boss clap. Jadi, sudah lebih kuat dan lebih licin, ya, jadi, dari produknya ini sudah jauh di atas merek yang ada di pasaran. Kemudian, yang membedakan lagi adalah, kami membuat jalur, atau kita bilang adalah jalur rollernya, itu didesain menggunakan sistem pergerakan dengan persamaan bezer. Jadi, bezer itu adalah satu ilmuwan, kami menggunakan sistemnya agar memberikan, atau membuat sistem jalur, jalur rollernya, kami menamakan adalah bezer, ya, nah, kenapa demikian? Dan, coba Anda bandingkan grafik yang original, rumah pulinya, dan yang ini adalah yang BRT, yang ini yang BRT, ya, ini grafik bezer. Jadi, kalau ini dipadukan, Anda bisa lihat perbedaan antara garis satu, yang pertama, yang bawah, yang merah, adalah yang original, dan yang biru adalah yang bezer BRT. Nah, jelas perbedaannya. Hanya BRT yang bisa menunjukkan jalur rollernya dalam bentuk persamaan garis atau kurva. Itu penting, karena bentuk kurva roller ini, rumah roller ini, yang menentukan transmisi kecepatan atau tenaga yang disalurkan untuk ke roda belakang. Nah, untuk material yang kami menggunakan seperti original, ya, ini adalah ADC12, ya, dicatat, kemudian, sudut yang kami jual tetap menggunakan sudut standarnya adalah 14 derajat. Kami tidak mengubah derajatnya, karena itu tidak terlalu penting dalam mendesain sebuah pulley. Tapi, nanti, kalau Anda mau mengubah sendiri setelah beli, ya, silakan. Ya, tapi dengan ini sudah cukup. Material lain, kami menggunakan busing, ya, dengan kekerasan hard chrome adalah 45 HRC, ya, dengan dalam finishingnya adalah internal grinding, jadi licin. Nah, untuk platnya, kami menyebutnya ini adalah plat torsi. Plat torsi ini, kami menggunakan satu level material yang lebih, grade-nya lebih tinggi dibandingkan original dengan finishing, kami menggunakan hardened nitrit. Jadi, lebih kaku dan tidak cepat aus. Itulah yang menjadi perbedaan. Untuk di bagian face-nya atau kipasnya, sama. Ini terdiri dari bahan ADC12. Sudutnya dibuat sama seperti original, ya, itu 14. Kalau mau modif, ya, silakan. Nah, hasil uji coba kami menunjukkan grafik host power-nya itu meningkat, tetapi yang lebih signifikan adalah grafik akselerasi atau kecepatannya. Anda bandingkan grafik yang bawah, yang biru adalah yang standarnya, yang merah adalah yang menggunakan drive pulley Super BRT. Perbedaannya, wow, bisa, sekian detik. Pulis Super BRT ini, dengan model 2PR dan metode Beyser, kami telah menguji di motor standar 150 cc, 180 cc, dan 200 cc, semuanya super nyaman dan bagus sekali. Seperti ada turbonya. Nyaman, jadi dipakai speed rendah, tidak berisik, speed sedang, apalagi torsinya menjadi sangat besar. Dan, pokoknya nyaman deh, ini satu tingkat keberhasilan kami, yang boleh dikatakan di atas dibandingkan yang lain. Oke, hubungin marketing kami untuk melakukan pre-order, karena kami akan melakukan penjualan di bulan Mei akhir. Jadi, kalau Anda pre-order sekarang, Anda akan mendapatkan gratis roller diamond, seharga Rp100.000, dan pre-pipel BRT. Jadi, Anda menang banyak. Hubungilah marketing kami, atau bank rekanan kami, atau siapa saja, Anda bisa membeli secara pre-order, karena barang ini sedang dalam proses produksi. Ya, jadi, sangat spesial produk ini, produk perdana kami, sebelum kami membuat produk untuk model lainnya. Ya, pastikan Anda tidak terlewat, hubungin marketing kami. Oke, terima kasih. Terima kasih telah menonton!